Infinix Indonesia resmi mengkonfirmasi keadilan lini smartphone entry-level mereka yakni Hot 40 series yang akan diperkenalkan pada tanggal 19 Februari 2024 nanti. Bakal ada dua model yang diluncurkan yakni Infinix Hot 40i dan Infinix Hot 40 Pro. Penasaran bagaimana spesifikasi dari kedua ponsel tersebut? Infinix Hot 40i dan Hot 40 Pro sudah debut global sejak Desember 2023 lalu. Sebenarnya, lini Hot 40 series juga memiliki model lainnya yakni Infinix Hot 40 yang tampaknya akan diperkenalkan belakangan di Indonesia. Infinix Indonesia melalui Instagram resminya hanya mengkonfirmasi dua ponsel yang bakal hadir. Ini merupakan model tertinggi dari ketiga smartphone Infinix Hot 40 series, di mana ponsel ini ditenagai dengan SoC Helio G99. Layarnya IPS 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan mendukung hingga refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Infinix Hot 40 Pro memiliki kamera utama terbaik dengan sensor 108MP. Di sebelahnya di bagian belakang adalah sensor makro 2MP yang terdaftar sebagai AI Cam. Ya, ini adalah kamera bonus yang entah kenapa selalu disematkan Infinix. Kamera selfie memiliki sensor 32MP dan berada di dalam ponsel yang mana Infinix juga menghadirkan fitur Magic Ring. Zona notifikasi yang mirip Dynamic Island. Ini memberikan informasi saat smartphone dibuka, sedang isi daya ataupun digunakan selama panggilan. Terdapat fitur X-Boost semacam game launcher Infinix yang memungkinkan optimalisasi saat bermain game. Ini memiliki tiga level performa yang berbeda ke dalam game yang dimainkan. Antar mukanya menggunakan XOS 13.5 yang menggunakan basis Android 13. Baterai Infinix Hot 40 Pro diklaim bisa diisi daya dari 20% hingga 75% dalam waktu 35 menit dengan pengisian dia 33W. Selain itu, sel dapat menahan 1.600 siklus pengisian daya yang berarti lebih dari 4 tahun mengisi smartphone setiap hari. Terima kasih telah menonton! Infinix Hot 40i adalah ponsel paling terjangkau dalam seri ini. Ia datang dengan SoC Uni SoC T606 dengan CPU Octa-Core dengan 2x Cortex A75 pada kecepatan 1.6 GHz dan 6x Cortex A55 berkecepatan 1.6 GHz. GPU-nya menggunakan Mali-G57MC1 dengan frekuensi 650 MHz. Layarnya juga turun, LCD 6.56 inci dengan resolusi HD+, tapi setidaknya Infinix mempertahankan refresh rate 90Hz. Dan menariknya juga, layar ini menggunakan touch sampling rate 180Hz. Opsi memori-nya meliputi RAM 4GB atau 8GB, sementara penyimpanannya 128GB atau 256GB. Modul frame kamera di Hot 40i tampak mirip dengan Hot 40 Pro. Ini mengusung kamera utama 50MP dan AI Cam. Sensor selfie 32MP dengan Magic Ring juga masih tersedia. Untuk baterainya 5000 mAh, namun pengisiannya dikurangi menjadi 18W. Untuk konfigurasi RAM dan penyimpanan serta beberapa pandrol harga dari kedua ponsel terbaru Infinix tadi, tentu bakal diumumkan pada saat peluncurannya nanti. Yang pasti, harganya bakal terjangkau kayak lini Hot terdahulunya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.